selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan akhlak itu umat islam mau membangun peradaban dengan akhlak ini ketika umat islam melakukan futuhat islam membuka negara-negara yang sebelumnya itu non muslim masuk ke sana maka yang disebarkan oleh islam rahmat bagi seluruh alam dia sebarkan kedamaian dia sebarkan ajaran-ajaran tawqid dia sebarkan bagaimana selamat menikmati tetangga dia sebarkan bagaimana dia bisa menatap masyarakat dan lain sebagainya dengan peradaban lain pun tidak menganggap bahwa peradaban lain itu sebagai musuh tetapi dia sebagai rekan maka harun al-rasid pernah meminta kepada raja rumawi untuk mengirimkan buku-buku yang ada di rumawi kemudian dikirimlah ke badat dan diterjemahkanlah buku-buku tersebut dan dipelajari oleh umat islam sehingga umat islam menjadi bangsa yang tahu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang waktu itu ada di rumawi dimasukkan ke perpustakaan di bayi terhikmat perpustakaan yang sangat besar yang ada di bagdad islam pun, umat islam pun pada waktu itu menerjemahkan banyak karya dari Yunani menerjemahkan banyak karya dari India dan lain sebagainya juga termasuk dari persia buku-buku seperti kalilah itu kalilah wadah 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 itu merupakan buku karya persia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan itu sangat populer dan islam tidak umat islam tidak merasa risik tapi coba lihat apa yang dilakukan melakukan ketika masuk ke bagdad mereka masuk ke bagdad yang dihancurkan adalah perpustakaan dibakar ribuan bahkan mungkin jutaan buku dilempar ke sungai Tigris sampai sungainya itu berubah menjadi hitam karena tinta mereka sama sekali tidak menghormati tentang peradaban lain dibakar itu buku-buku umat islam bukan hanya dibakar tapi melakukan pembantaian yang luar biasa jutaan umat islam meninggal baik yang di Iraq baik yang di Syria baik yang di Asfahan baik yang di Afghanistan semua daerah yang dilewati oleh melakukan menjadi ladang pembantaian sangat mengerikan dan itu pula yang terjadi saat ini oleh Barat di Iraq, Syria, Afghanistan waktu zaman imperialisme dulu bagaimana orang umat islam indonesia waktu itu berperang dengan Belanda kita di bantai yang di Al-Jazair yang di Libya itulah sikap mereka menghadapi atau menyikapi peradaban lain tapi kita untuk islam menyikapi bangsa lain sebagai rekam karena di dalam Al-Quran kita itu harus selalu bertahun dalam perbaikan dan antar bangsa-bangsa ini memang oleh Allah SWT kita disuruh diperintahkan untuk saling mengenal saling ta'aruf sehingga kita bisa mengambil istifadah mengambil manfaat daripada peradaban-peradaban yang sudah ada dan sudah berkembang di tempat lain pada waktu itu jadi kita tidak alergi dan kita sempatnya sumul peradaban islam itu sumul lengkap sekali mengatur seluruh segi kehidupan umat manusia bahkan ketika kita makan kita ke kamar mandi pun ada aturannya ada tata caranya ada etikanya ketika berpolitik pun ada etikanya bukan seperti Mekafeli yang menghalalkan segala cara terutama dalam bidang politik kita tidak seperti Mekafeli atau tidak seperti Jumdewi yang sangat pragmatis dan teori pragmatismenya itu atau tidak seperti Rosso dimana hukum itu hanya hasil kesepakatan antara masyarakat karena hukum itu bagi kita dari Allah bukan hanya kesepakatan kalau kesepakatan jika seluruh masyarakat mengatakan jenna halal maka menjadi halal maka di barat kita lihat pergaulan pipas luar biasa dan sangat mengerikan bagi mereka sah-sah saja karena hukum itu sebenarnya berdasarkan kesepakatan saja kalau suatu masyarakat mengatakan jenna halal kalau suatu masyarakat mengatakan baik maka baiklah tetapi bagi kita hukum hanya dari Allah bukan dari kesepakatan antar sesama manusia ada aturan itu merupakan bias daripada keimanan kita kepada Allah bahwasanya alam raya ini dari tiada bahwa manusia itu dari tiada maka kita itu selalu mengatakan Semua yang itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh